Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat Sandra sekalian Dimanapun sahabat berada Ketemu kembali bersama Sandra di hari ini Nah hari ini coba di spesial Di hari Maulid Dabi ini Kita akan lihat kira-kira buku apa Kira-kira yang menarik kita akan bahas Tentang Rasulullah di spesial hari ini Nah dari sekian banyak buku-bukunya Sandra ini ada dua buku kira-kira Yang menarik yang menggambarkan Rasulullah Yang pertama tentu Rasulullah merupakan satu Di antara 10 Di antara 100 ya toko berpengaruh dunia Ini ditulis oleh Michael Hurt Dan Masya Allah luar biasa Rasulullah is number one Rasulullah nomor satu Jadi Masya Allah luar biasa Ini tentu menambah kecintaan kita Kerinduan kita kepada Rasulullah Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersolawat Kepada Rasulullah Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Yang Masya Allah akan mendapatkan syafaat Dan Rasulullah kelah Dan semudah bisa berkumpul dengan Rasulullah Di sorganya kelah Nah ini adalah satu Yang menggambarkan bagaimana Rasulullah Sebagai sosok manusia yang spesial Nah yang kedua Bagi saya ada satu lagi buku ya Yang kira-kira juga menarik Yaitu buku Muhammad sebagai seorang pedagang Ini penyusurnya adalah Abdul Rahman Jadi ini Masya Allah Muhammad Yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu adalah Sebagai seorang sosok pedagang Yang hebat ya Nah dari sisi dagang ini kemudian Mesti jarang mungkin diteladani oleh Generasi milenia anak-anak muda hari ini Bahwa Rasulullah itu sebagai seorang pedagang Yang tangguh, yang ulung Ya Masya Allah luar biasa Umur 12 tahun Rasulullah itu sudah melakukan Perjalanan dagang antar negara Sampai ke seriak Bersama pamannya Bahkan sejarah mencatat bahwa Rasulullah di umur 25 tahun Itu menikah dalam kondisi sudah mampan banget Dengan Mas Kawin sekitar 20 ekor onta Jadi Masya Allah luar biasa dasarnya Itu kalau dikalkulaskan dengan sekarang Kira-kira berapa Ustaz? Milyaran rupiah Jadi Masya Allah luar biasa Anak umum muda umur 25 tahun Nikah dengan mas Kawin yang luar biasa dasarnya Nah sahabat-sahabat sekalian Dimanapun sahabat berada Nah umur 40 tahun Rasulullah berdagang Itu artinya hampir 28 tahun Rasulullah berdagang Nah dalam kondisi seperti ini Dalam memperingati Maulid Nabi ini Ada baiknya juga kemudian Kita juga semangat menekuni dunia dagang ini Kenapa Ustaz? Ya karena semakin banyak yang menekuni dunia dagang Atau menima satu rumah tangga Satu kedagang Maka insya Allah akan semakin banyak zakat Yang bisa dikeluarkan Maka semakin banyak sedekah yang bisa dihimpun Semakin banyak wakaf yang bisa dihimpun Dan yakin dan percayalah Ekonomi syariah akan semakin baik Dan semakin jaya Karena semakin banyak Kemudian orang punya harta Yang kemudian dimanfaatkan Untuk perkembangan ekonomi syariah ini Sekali lagi Selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan menambah Kecintaan kita kepada Allah Dan kepada Rasulnya Bahkan di Al-Quran dikatakan Kul Katakanlah kalau anda mencintai Allah Maka Maka Allah akan mencintai anda Jadi Masya Allah luar biasa Syarat musblat Untuk mendapatkan Kecintaan dari Allah dan Rasulnya Adalah Mengikuti Rasulullah Baik sahabat anda sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Menambah Azanah sahabat-sahabat sekalian Dalam peringatan Maulid Nabi ini Waalaikullah Sahabat dan sukses selalu Selamat berakhir Libur Long weekend Have a nice long weekend With your family Dan selamat juga Untuk meladani Rasulullah Dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh